Halo Sobat Kementerian, kembali lagi ke dalam YouTube channel P4 Jakarta Timur. Sekarang kita akan bahas mengenai seri baru, kita akan bahas mengenai framework CSS, yaitu Tailwind CSS. Halo Sobat Kementerian, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai Tailwind CSS. Selanjutnya kita akan bahas mengenai typography. Kita masuk ke website www.teowincss.com, disini ada typography. Tapi sebelumnya kita balik lagi ke text editor, untuk typography, untuk mengatur text dan font ya Sobat Kementerian, kita buat disini agar bordernya hilang dulu semuanya. Kita hapus dulu di bagian sini, kita save, kita refresh, kita buat section baru, Section, 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 kita buat H2, typography. Kita buat seolah-olah kalau misalkan ini jadi artikel atau blog ya, kita buat agak panjang aja. Ini belajar mengenai typography pada Tailwind. Kita kasih class sama, class mb10, kita save, di wajudul kita kasih div, yang berisi tulisan by, Misalkan kita taruh disini adalah Budi dan Andi. 1 Februari 2023, 1 Februari 2023. Kita buat disini sebuah paragraf lorem, misalkan lorem 20 kata, Paragraf lorem 20 kata, disini kita buat paragraf lagi, lorem, lorem 30 kata. Sudah, nah karena disini terlalu mepet, kita kasih margin-marginnya dulu biar terlihat rapi. Di haduannya kita kasih class, margin button, kita kasih margin bawahnya 4. Disini juga kita kasih class mb4. Disini kita kasih class juga mb4. Disini kita kasih class juga mb4. Seperti ini. Oke setelah itu, di bagian section-nya, kita kasih, kita ganti menjadi mb9, mb96. Kita save, agar dapat di scroll seperti ini. Sekarang apa aja sih yang bisa kita ubah dari typography. Yang pertama ada font family-nya. Disini bisa kita ubah jenis font-nya. Di font family. Jadi kita bisa mengubah jenis font-nya. Disini ada tiga yang bisa kita pakai. Ada jenisnya sans serif. Yang terakhir ada font monospace. Jadi ada font sans, ada font serif, ada font monospace. Kalau misalkan sans serif, itu tidak ada kakinya seperti ini. Kalau misalkan font serif, ada sepatu serifnya disini. Disini kita bisa lihat sepatu dari serifnya. Nah kalau misalkan sans, itu tidak ada seperti serif. Jadi cukup sekian pada pembahasan materi kali ini. Untuk sobat kabupaten. Semoga dapat dengan jelas memahami pada materi kali ini. Dan jangan lupa mempelajari dan berlatih lebih lanjut pada materi tersebut. Tonton terus playlist copy ngoding happy. Di like dan subscribe. Untuk sobat kabupaten dan teman-teman yang ingin bertanya, dapat bertanya di bagian kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!